Jadi, sambil kita meneruskan ya Bapak-Ibu untuk instrumen yang ditujukan pada responden Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan kuantitatif karena yang akan kita bahas hari ini adalah kuantitatif. Yang pertama adalah berapa alokasi anggaran jaminan kesehatan atau jam keseda dari APBD. Coba cari tahun 2013 dan tahun 2014. Kemudian, yang kedua jika ada biaya transportasi untuk rujukan misalnya ambulan, lamsan, transportasi untuk peserta miskin, dalam hal ini adalah PBI atau jam keseda dari pemerintah, berapa anggaran yang dialokasikan, siapa yang mengelola, Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Maksudnya, ini dana dari PMDA ya? Iya. Kemudian, berikutnya tabel rekap untuk data kuantitatif dalam mendukung hasil wawancara di atas adalah jumlah kepesertaan menurut jenis jaminan. Ya, itu kita berfokus di tahun 2013 sebelum JKN dan setelah telah punya JKN yaitu 2014 untuk jenis jaminan jam kesmas atau PBI, BPJS. Kemudian, yang kedua penerima upah atau formal yaitu PNS Karyawan atau Jam Sostek dan TNI Polri. Itu khusus untuk tahun 2014. Jadi, yang tahun 2013 diarsir artinya tidak perlu dikumpulkan. Kemudian, jam keseda untuk tahun 2013 dan 2014. Nah, di kolom paling kanan itu ada sumber data. Itu juga bisa Bapak-Ibu dapat dari BPJS seperti yang tadi telah dibahas oleh Bu Yulita. Kemudian, data yang kedua yang sangat penting ini menyangkut subpenelitian 1B, sarana kesehatan tahun 2013 dan 2014, yaitu jumlah fasilitas kesehatan PPK Primer, Sekunder dan Tersier, baik itu yang milik pemerintah maupun swasta. Kemudian, yang selanjutnya adalah jumlah sumber daya manusia menurut jenisnya, yaitu dokter atau dokter intensif, dokter gigi, perawat, bidan, dan lain-lain seterusnya, baik yang dari pemerintah, bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, ada catatan kaki di bawah itu biasanya ada dokter atau dokter gigi spesialis dan residen. Nah, bila memungkinkan ada data yang berbeda, ini Bapak-Ibu bisa tuliskan, misalnya yang kiri adalah dokter atau dokter gigi spesialis, kemudian garis miring, yang kanan adalah residen. Kemudian dokter residen yang berganti-ganti itu tetap dihitung satu kali. Dokter intensif lokasi kerjanya diambil saat survei dilakukan. Itu adalah jatah kuantitatif yang kita ambil dari dinas kesehatan. Sampai di sini mungkin Bapak-Ibu ada kualifikasi atau pertanyaan atau tambahan masukkan. Sambil menunggu komentar, untuk data dengan responden asosiasi profesi yaitu ID dan PKFI, itu tidak ada data kuantitatif yang akan kita ambil. Jadi ini di-skip dulu saat ini. Belum ada pertanyaan. Kita bisa lanjut untuk kuesioner yang ditujukan pada direktur atau pengelola rumah sakit level tertinggi yang ada di daerah tersebut. Jadi ini cukup satu saja ya, Bu Lita yang dipilih. Dipilih satu bila sakit, kalau biasanya RSUD mungkin ya. Terus juga tertinggi gitu ya. Nah, data kuantitatif yang dikumpulkan diantaranya adalah jumlah pasien BPJS, iur biaya, dan naik kelas. Di tabel 1, kunjungan pasien Januari sampai Maret 2014, itu kita akan mencari data pasien rawat jalan maupun rawat inap yang di-cover oleh BPJS, yang di-cover oleh jam kesedar, dan pasien umum atau out of pocket. Yang kedua, kita juga akan mengumpulkan data tingkat pemanfaatan rawat inap pasien BPJS di rumah sakit untuk kelas 1, 2, 3, dan yang naik kelas jumlahnya berapa. Ini adalah data kuantitatif untuk rumah sakit tertinggi yang akan kita kumpulkan. Sampai sini mungkin ada klarifikasi atau pertanyaan? Iya, jadi saya kira untuk pertanyaan yang kuantitatif tadi, Seperti itu gambarannya, sehingga untuk yang kuantitatif, intinya adalah ketersediaan data tersebut. Nah, untuk instrumen lebih mendalamnya, kita mempunyai instrumen kualitatifnya, seperti menanyakan bagaimana pelaksanaan JKN, ada atau tidak sosialisasi ke dokter, seperti apa, apakah pelayanannya, atau bagaimana pelayanan kesehatan di dalam JKN di wilayah Bapak Ibu. Nah, hal-hal itu nanti akan masuk di dalam pertanyaan kualitatif yang minggu depan ya, akan kita bahas lagi. Tapi yang kita bahas pada minggu ini lebih pada pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif, yang sebetulnya data itu seharusnya ada, ketersediaannya ada. Hanya dibutuhkan bagaimana akses Bapak Ibu untuk mendapatkan data tersebut. Misalnya yang tadi Ibu Susi tanyakan, ketersediaan PPK, bagaimana sih paskes yang ada di wilayah tersebut? Nah, nantinya kan kita akan mencoba melihat bagaimana sih rasio kekesediaan paskes dengan jumlah peserta ataupun jumlah penduduk. Nah, dari gambaran yang kuali ini, nanti tentunya kita lebih masuk kepada kualitatifnya. Ada pertanyaan, kualitatif? Sebetulnya kualiti ini mudah, jawabannya ada. Cuma sulitnya adalah mendapatkan data tersebut. Tapi mudah, data itu ada. Hanya dibutuhkan trik untuk masuk ke institusi tersebut memperoleh data. Kuncinya hanya itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Atau khususnya ada tambahan? Tadi pagi, dari matriks kuesioner yang dikirimkan oleh Prof. Laksono, itu saya sudah coba mengisi, jadi matriks kuesioner untuk kualitatif. Kalau Bapak-Ibu ingat, pada minggu yang lalu, kita membahas penelitian 1A, 1B, 1C, dan 1D. Bisa tidak ditayangkan? Bisa tidak ditayangkan? Bisa. Bisa tidak ditayangkan? Bisa. Ada, tapi tidak ada. Bisa tidak. Bisa sudah ada. Ya, mungkin kita bahas matri. Jadi, subpenelitian 1A, kalau Bapak-Ibu ingat adalah pengaruh CKM terhadap perperbiayaan, Terima kasih. Terima kasih. Matriks untuk questionnaire yang kita bahas di cross dengan subpenelitian 1A sampai 1D yang kita bahas minggu lalu. Mungkin kalau Bapak-Ibu masih ingat 1A itu adalah tentang pengaruh JKN terhadap struktur pembiayaan, 1B itu adalah pengaruh pelaksanaan JKN terhadap pelayanan kesehatan, 1C itu tentang INA-CBG, dan 1D itu adalah tentang potensi fraud. Nah kalau ada 4 questionnaire yang tadi kita sudah bahas klantitatifnya, cuma khusus untuk asosiasi profesi karena tidak ada pertanyaan klantitatif maka kita skip. Jadi tadi ada 3 questionnaire yang ditujukan kepada rumah sakit tertinggi, Direktur Rumah Sakit Tertinggi, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian asosiasi profesi, dan BPJS. Nah Bapak-Ibu bisa lihat di sini bahwa subpenelitian 1A itu ada pertanyaan untuk pengelola BPJS, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Dinas Kesehatan atau staff terkait. Untuk subpenelitian 1B itu ada pertanyaan untuk pengelola BPJS, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Dinas Kesehatan atau staff terkait. Untuk subpenelitian 1D, yaitu yang terkait dengan potensi fraud, karena pertanyaannya adalah kualitatif semuanya, maka tidak ada pertanyaan kualitatif yang hari ini kita bahas. Jadi bukan hari ini kita bahasnya, tapi akan ada gitu. Mungkin ini matriks ini bisa memperjelas respondent versus subpenelitian 1A sampai 1D yang minggu lalu kita bahas. Jadi tanda asterik itu artinya ada pertanyaan, NA itu not applicable, artinya tidak ada. Untuk negosiasi apa? Untuk negosiasi. Iya, jadi ada suatu pertanyaan yang menarik menurut saya. Apabila ada kesulitan di lapangan dalam mengakses data kuantitatif, untuk negosiasi seperti apa yang bisa peneliti lakukan? Jadi memang akses ini ada dua. Akses pertama kita harus bisa masuk ke BPJS, akses kedua ke Dinas Kesehatan, dan ke Direktur Rumah Sakit. Tentunya kalau ke Dinas Kesehatan, menurut saya seharusnya tidak sulit, tapi kita harus tahu kapak mana yang mengelola data ini. Misalnya ketersediaan sumber daya, berarti ini kan seperti di kapak untuk YANMED ya. Istilahnya kalau bisa nggak? YANMED atau sub bidang SDM. Untuk di SDM-nya. Jadi kita harus tahu di Dinas, walaupun surat kita kepada kepala Dinas kan mungkin nanti ke siapa. Nah berarti kita harus kalau untuk seharian kesehatan ke pemegawaian atau Dinas. Untuk mengetahui berapa sih tenaga kesehatan yang ada di daerah ini. Dan juga kalau mengetahui jumlah paskes, tentunya bukan di kepegawaian kan? Di Jalanan Kesehatan. Di YANKES. Di YANKES-nya. Iya, di YANKES-nya. Bapak maunya mulai. Oh iya, di pelayanan kesehatannya kita bisa tahu berapa paskes yang ada di daerah ini. Tetapi untuk mengetahui nanti berapa yang bekerjasama, tentunya ini hanya ada datanya di BPJS-nya. Siapa saja yang sudah bekerjasama. Misalnya dari dokter praktek sekian, berapa sih kerjasamanya? Itu hanya ada di BPJS. Nah, untuk masuk ke BPJS ini memang perlu trik tersendiri. Artinya, ya sebagai peneliti, saya kira Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman semua. Kita harus, apa ya, rajin-rajin untuk menanyakan nyalah kita ke sana pulang balik. Kapan data itu bisa kami akses. Namun kami akan mencoba, kami akan mencoba membantu, tadi dengan mendekati juga lewat BPJS pusat. Tapi saya yakin karena juga sebetulnya BPJS itu ada juga terkena undang-undang terbukaan informasi. Jadi, harusnya dia juga mau men-share. Hanya biasanya BPJS ini memang birokrasi dan prosedurnya agak berkelit-kelit. Jadi, saya sarankan kalau Bapak Ibu ke BPJS, ya lewat orang yang dikenal BPJS. Entah itu dokter yang sudah dikontrak BPJS, atau dari dinas yang dekat dengan BPJS, Nah, itu semua untuk mengakses data tersebut. Kalau dengan Direktur Rumah Sakit, sama juga dengan dinas tadi, kita punya kontak person di mana? Nah, itu yang kita dekati. Nah, kalau untuk utilisasi segala macam, mungkin data-data ini ada di rekan medik ya, biasanya. Menanyakan jumlah pasien. Tapi tetap harus persetujuan direksi. Jadi, memang mau tidak mau, kita harus tahu paling enggak orang kunci. Jadi, enggak harus dengan Direktur, tapi siapa sih yang kira-kira bisa kita minta akses datanya. Jadi, mendekati orang di dalam institusi tersebut. Jadi, kalau formal, betul-betul formal, mungkin agak sulit. Tapi kalau melalui orang yang dikenal, si Injia Allah, ya bisa, walaupun itu juga belum tentu mudah juga. Sebagai tambahan, biasanya Bapak-Ibu, biasanya sekarang itu kalau kita meminta data, itu mereka akan meminta kita untuk menulis surat kepada kepala dinas. Misalnya, dalam hari ini adalah dinas kesehatan, Bapak-Ibu biasanya diminta untuk menulis surat. Meskipun tadi Ibu Lita bilang bahwa sebaiknya memang kenal, gitu. Kalau kenal itu lebih enak. Tetapi secara mekanisme prosedur, biasanya kepala dinas harus mendapatkan surat untuk tujuannya apa, kemudian data apa yang akan dibutuhkan. Nah, itu penting Bapak-Ibu juga menyebutkan apa saja data yang dibutuhkan, sehingga nanti kepala dinas bisa mendisposisikan ke person yang sesuai. Juga demikian di rumah sakit, saya kira rumah sakit pemerintah maupun swasta sekarang pasti meminta surat-surat dari instansi Bapak-Ibu sekalian. Tapi itu adalah semata-mata prosedur formal yang harus dilakukan. Kemudian tadi saya mungkin bisa menambah negosiasi bentuk apa yang mungkin perlu dilakukan. Kadang-kadang ada satu bentuk negosiasi di mana kita nanti bisa bilang bahwa nanti hasil penelitian ini akan kita share balik kepada mereka. Jadi itu informasi yang sangat penting dan biasanya mereka sangat mengharap bahwa suatu saat ada umpan balik gitu, saat Bapak-Ibu sudah ada analisis atau sudah ada hasil. Baik, misalnya itu tidak selalu harus suatu pertemuan yang mahal, tetapi bisa juga mengirim paper atau bentuk-bentuk lain. Artinya informasi yang kita dapatkan suatu saat akan kita share ke mereka. Mungkin itu, Bu Lita. Mungkin Pak Laksana, Pak Laksana sudah terhubung lagi, mau menambahkan? Ya, kalau ini kita berharap betul, menilai tadi, kita berharap informasi yang kita harus mencap dengan, tadi yang gata ya. Karena tentunya ini jadi kebaikan bersama di daerah klimati, jadi yang diharapkan. Karena banyak hal yang perlu diperbaiki di dalam sistem beda kejahat. Nah, kalau semua orang di daerah, kalau ditutupkan usaha pertama-tama memahami bahwa kita itu harus meluas yang betapa-betapa, dengan kata, dengan evidence yang benar, itu juga tidak ada masalah ini. Yang saya takutkan kalau sudah ada istrujian-istrujian tadi, ini moner untuk apa, karena kisah itu jarang ada moner, sosialnya, di UBD. Itu yang memiliki masalah. Ya, ada pertanyaan dari Bapak-Ibu? Masih ada pertanyaan atau tidak terkait dengan data? Jadi artinya sebetulnya sekali lagi data kuantitatif ini ada, tapi kita perlu strategi untuk mengambil data kuantitatif. Agak sedikit berbeda waktu kita mengambil data kualitatif, karena kalau data kualitatif kita harus mewawancara responden dan sebagainya. Kalau data kuantiti ini sebetulnya ada, hanya bagaimana kita mengakses data tersebut. Mungkin ini tantangan kita sebagai peneliti. Nah, karena itu izin tadi sangat dibutuhkan dan juga strategi Bapak-Ibu. Jadi kalau saran saya tadi memang ada jalur informal juga yang digunakan selain jalur formal. Jadi Ibu Susi juga sudah sharing beberapa trik untuk mengambil data ini. Ada yang bertanya, sebetulnya surat tugas peneliti kan bisa digunakan sebagai negosiasi, kan Bu? Menurut saya surat tugas itu kan dari institusi. Yang bisa digunakan sebagai surat tugas sebetulnya. Karena, jadi ada kalau di daerah itu, kalau di Jogja kan izin penelitian itu harus melalui Bapak-Ibu. Nah, surat Bapak-Ibu itulah yang bisa digunakan untuk negosiasi. Karena kalau sudah Bapak-Ibu memberikan izin, kok kita nggak bisa ambil data? Nah, mereka nggak bisa apa-apa. Tapi kalau surat tugas peneliti itu kan tugas dari institusi kita. Mereka so what, gitu loh. Jadi, saya mohon di dalam mengurus izin penelitian, Bapak-Ibu setelah institusi, ada baiknya ini juga ditemuskan ke Bapak-Ibu. Kalau di Jogja, di daerah lain juga gitu ya mestinya? Biasanya begitu. Ya, di daerah masing-masing tentunya ada suatu prosedur yang dibawa pemerintah daerah. Nah, dengan berbekal surat itu, Bapak-Ibu punya legalitas tadi mengambil data ke institusi. Dinas pun akan segan, BPJS juga akan segan. Karena yang memberikan izin ini adalah institusi yang mempunyai kewenangan di daerah tersebut. Kita perguruan tinggi pun tidak mempunyai kewenangan. Nah, ini yang sebetulnya kalau dulu seperti apa ya? Ada badan di daerah itu namanya bukan Bapak-Ibu, bukan Bapak-Ibu, tapi... Badannya namanya Kes Bang Limas. Kes Bang Limas, ya. Ya, mungkin lewat di situ. Kes Bang Limas. Itu di level kabupaten kota juga ada ya? Ya, betul. Betul, Pak Mawardi. Ya. Terima kasih, Pak Mawardi. Kes Bang Paul Limas. Kes Bang Paul Limas. Namanya dia sosial, beda-beda. Ada yang namanya Kes Bang Limas, ada yang Kes Bang Paul Limas. Paul Limas. Terima kasih, Pak Mawardi, masukannya. Ya, jadi melalui unit tersebut, kita sudah punya aspek legal untuk masuk baik ke rumah sakit, BPJS, ataupun Dintas. Jadi sudah kuat. Jadi jalurnya, sekali lagi, Bapak-Ibu mengurus izin penelitian dengan ethical clearance yang sudah ada ke institusi masing-masing. Dari institusi masing-masing, kemudian akan dimintakan izin ke Kes Bang Paul Limas tadi, di wilayah tersebut. Nah, setelah surat dari Kes Bang Paul Limas turun, Bapak-Ibu baru bisa masuk ke pengelola BPJS, Direktur, dan Kadim Kes. Di dalam mengajukan izin, biasanya ditujukan ke siapa dan questionernya seperti apa, itu sudah dilampirkan, beserta proposal dan ethical clearance-nya. Insya Allah, dengan itu Bapak-Ibu mendapatkan kemudahan di dalam mengambil data. Bahkan nanti kalau di BPJS tentunya tidak semata-mata mengambil data kuanti, tapi kita juga meng-arrange untuk kualitatifnya. Hanya memang instrumen kualitatif belum kita bahas secara detail pada sore hari ini, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, tapi minggu depan akan kita bahas yang kualitatif. Jadi ada baiknya Bapak-Ibu menggunakan questionnaire yang tadi sudah di-share, tadi pagi dari UGM, sebagai lampiran di dalam mengajukan izin penelitian. Kalau kualitatif nanti berubah sedikit kan, menurut saya itu tidak substantif lah. Tapi artinya bahwa ini loh yang akan kami mintakan datanya, itu bisa diurus mulai hari Senin besok ini. Makasih. Biasanya itu cuma 1-2 hari gitu, Bapak-Ibu, tapi tergantung pada pihak daerah bisa beda-beda. Ya, jadi biasanya untuk mengurus surat izin di Kesbang Limas itu bisa 1 hari, bisa 2 hari gitu. Tapi biasanya relatif mudah, tapi tergantung tiap daerah bisa beda-beda. Biasanya perlu dilampirkan proposal, jadi memang langkah pertama adalah ke sana, ke Kesbang Limas itu, untuk sampai mendapatkan surat izin tadi. Nah, kalau dari kami itu malah justru sulit karena lintas provinsi, jadi justru harus Bapak-Ibu sendiri yang mengurus. Biasanya membuat surat permohonan kepada Kesbang Limas itu, kemudian disertai dengan proposal. Kalau 1 hari, 2 hari selesai, kemudian biasanya Bapak-Ibu juga mesti melampirkan siapa saja instansi yang akan diwawancarai. Jadi, itu penting untuk lampiran karena nanti surat izin itu akan dibuka dan oh itu nanti juga akan mengambil data di Dinas Kesehatan, Asosiasi Profesi, Rumah Sakit, dan seterusnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau surat tugas itu memang cuma biasanya itu sekedar informasi bahwa Bapak-Ibu yang bersangkutan itu adalah staff dari instansi yang melakukan penelitian. Jadi, tidak memiliki kekuatan negosiasi apapun. Tapi, sebaiknya pada saat menulis permohonan izin itu sudah menyebutkan tim penelitinya siapa saja. Kadang-kadang ada daerah yang ketat, kalau itu tidak termasuk dalam list, mereka akan menolak. Jadi, sudah harus direncanakan siapa saja yang nanti akan mengambil data. Seperti itu. Ya, saya kira mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Bukuti. Mungkin Bapak-Ibu sudah lumayan jelas. Nah, silakan Bukuti. Ya, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Julita, Ibu Susi, dan Prof. Laksana setelah memberi pengarahan kepada kita semua pada siang hari ini. Terutama terkait instrumen yang akan digunakan. Tapi, mungkin yang dari tim Blinded Learning Crowd yang masih bingung tadi kita membahas apa, tadi sudah saya kirimkan instrumen yang tadi dibahas. Jadi, nanti bisa dibaca-baca, terus lihat catatannya, sehingga tidak bingung tadi apa yang disampaikan dengan apa yang akan kita gunakan. Oh, ya, kita tutup diskusi pada... Oh, silakan. Ya, silakan, Pak. Itu tolong juga, mungkin untuk teman-teman yang soal, itu proposal yang soalnya dikirim juga, ya. Proposalnya yang masih berat juga, ya. Saya tahu sudah di mana posisi penelitian soal di dalam moment ini. Baik, Pak. Itu instrumennya ada di... Proposalnya dari Pak Wisnu, ya Pak Ibu? Ya, ya. Ya, baik. Baik, Pak Sano. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, sebagai Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesedihan Bapak dan Ibu untuk mengikuti diskusi siang hari ini. Baik melalui webinar maupun yang sudah hadir di studio PKM, eh, KMPK, mohon maaf. Materi lengkap khusus yang untuk kelompok perut akan kami kirimkan kemudian. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.